Pemirsa dua aksi kejahatan terekam CCTV di Probolinggo dan Medan. Dua-duanya sama-sama menyasar telepon genggam. Di Probolinggo, seorang pria terekam CCTV menilap handphone di toko kosmetik. Sementara di Medan, seorang pria bersenjata tajam merampas handphone karyawati apotek. Seorang pria dengan wajah ditutupi masker terlihat memasuki sebuah apotek di jalan Sutomo ujung Kota Medan, Sumatera Utara. Dari sudut kamera yang lain terlihat penjaga toko yang sedang main HP menyambut kedatangan pria itu. Disangka orang mau beli obat. Ternyata penjahat. Ponsel yang tadi digunakan si penjaga apotek dirampas pelaku. Korban sempat berteriak minta tolong. Pelaku melemparnya dengan senjata tajam yang tadi dia gunakan buat mengancam. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Pengelola apotek meyakini pelaku bukan orang jauh, warga sekitar sini juga. Namun hingga saat ini polisi masih belum menindaklanjuti kasus ini. Sementara itu di Probolinggo Jawa Timur, toko kosmetik di Satroni Maling. Itu, pria berhelm itu malingnya. Dia sempat akting mau beli salah satu produk kecantikan. Dari gesturnya, dia sudah mengincar sesuatu di meja kasir. Benar saja. Set! Sebuah ponsel melayang di sikatnya. Ini rekaman dari sudut yang lain. Di sini kejadiannya. Toko kosmetik di Jalan Bromo ke Tapang, Probolinggo. Rupanya, si maling tadi, kata pengelola toko, juga mengincar uang di laci meja kasir. Namun dia gagal membuka karena dikunci. Jadi, si maling cuma berhasil menggasak HP operasional toko. Demikian laporan Tim Liputan Anteve. Terima kasih telah menonton!